Intro Komisi 8 DPRR menyambut baik usulan pemerintah dalam pembentukan Satuan Tugas atau Satgas Pengawasan Umroh Dewan berharap pembentukan Satgas ini dapat mengantisipasi aksi penipuan serta melindungi jamaah yang akan melakukan umroh dari travel umroh palsu Anggota Komisi 8 DPRR Samsun Niang yang ditemui usaha menjadi narasumber live radio parlemen di Gedung Nusantara 2 Senayan Jakarta baru-baru ini mengatakan DPRR mengingatkan kepada Satgas Pengawasan Umroh untuk dapat menindak tegas travel yang tidak memiliki izin resmi Selain itu Samsun Niang juga menghimbau Kementerian Pariwisata dan Kementerian Agama untuk dapat memberikan pengarahan kepada masyarakat tentang perjalanan umroh yang baik sehingga terhindar dari penipuan Dilihat itu, nah pada saat progres travel itu tidak bagus ya ditutup aja ini yang perlu sebenarnya, yang perlu dicermati oleh Kementerian Agama dan Kementerian Pariwisata kalau Satgas ini hanya situasional gitu pada saat terjadi ya baru dia turun gitu, setelah itu tidak ada lagi Selain itu Samsun Niang juga mengatakan nantinya Satgas Pengawasan Umroh dapat langsung mengambil tindakan tegas terhadap travel nakal yang tidak memiliki izin resmi Samsun Niang menambahkan langkah yang dilakukan oleh pemerintah telah membentuk Satgas Pengawasan Umroh sangat tepat dan tujuannya tentu untuk jangka panjang dan kepentingan serta melindungi umat dari aksi travel palsu banyak travel sekarang yang tidak punya izin tetapi itu juga memberangkatkan banyak di DKI, di Sulawesi, di Jawa Barat, Jawa Timur banyak travel yang seperti itu nah memang tepat sekali sekarang pemerintah melakukan Satgas seperti itu tapi bukan tujuannya untuk saat sekarang ini tapi jangka panjangnya gitu Zikri dan Teguh Biantoro TVR Parlemen melaporkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati